Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta terus bersiap jelang musim depan, kali ini Macan Kemayoran sudah resmi mendatangkan dua pemain muda ke sekuat Persija. Nama Akbar Arjun Shah dan juga Rizky Rido sudah didatangkan demi memperkuat lini belakang. Bukan hanya itu, manajemen Persija pun akan melakukan perombakan pemain asing pada musim depan. Kabarnya Persija Jakarta hanya akan mempertahankan Andres Kudela sebagai pemain asing untuk musim depan, kabarnya tiga pemain asing lainnya yaitu, Hano Behrens, Michael Kremencik, dan juga Yusuf Helal akan dicoret. Hal ini karena memang tiga pemain asing tersebut gagal memenuhi ekspektasi manajemen Persija. Tentu jika tiga pemain asing itu dicoret, Persija Jakarta akan mencari pemain asing berkualitas demi memenuhi target menjadi juara musim depan. Jakmania pun memang menginginkan tiga pemain asing tersebut dievaluasi, karena performanya kurang baik, dan tidak bisa tampil reguler bersama Macan Kemayoran musim ini. Namun hingga saat ini Persija baru dikaitkan dengan satu pemain asing, yaitu Sinan Bakis. Striker asal Turki tersebut dikabarkan sedang bernegosiasi dengan manajemen Persija, untuk kepindahan dirinya dari Klub Liga 2 Spanyol ke sekuat Macan Kemayoran. Nampaknya Thomas Doll menginginkan sang pemain untuk menjadi striker utama Macan Kemayoran pada musim depan. Tapi hingga saat ini Sinan Bakis pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Nampaknya manajemen Persija masih bernegosiasi dengan Sinan Bakis demi mencapai kesepakatan. Namun yang jelas, Sinan Bakis diharapkan bisa menjadi andalan baru Persija pada musim depan. Pengalamannya di Eropa diharapkan mampu membawa Persija Jakarta berjaya. Terima kasih telah menonton!